Soal anak kecil yang ketahuan main role player TikTok pagi ini langsung kaget Karena lagi rame anak 11 tahun main RP Sampai punya keluarga Demi Allah Halo guys, semuanya lagi di channel FKR Project Jadi kali ini ada baru-baru video Anak kecil itu main RP guys Apa itu RP? Bukan rupiah ya Bukan rupiah Jelas-jelas namanya game Game RP Role player Secara singkat role player adalah Ya kalian bisa ngendaliin orang tersebut ya Memerankan sebu Kalian mau jadi siapa gitu Namanya game, berarti kalian bebas mau ngelakuin apa aja kan Cuma bedanya Kita di dunia Nyata cuma itu di dalam game Sama kayak kita hidup aja Daripada kalian bingung Mari kita bahas video tentang RP ya Yang lagi viral ini Dan gue bakal secara lengkap Akan gue jelasin semuanya Yuk bahas Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Yang ketika kalian ngeklik tombol subscribe Kalian gak akan rugi Dan gak akan ketinggalan Berita apa yang lagi viral Eh gak, video apa yang lagi viral Langsung aja kalian klik subscribe Dan klik subscribe Kalian udah men-support channel ini Untuk upload setiap hari Ya langsung aja kita mulai buat sebanyak Baca-baca mulai Let's go Video yang lagi viral adalah video ini Yang direkam oleh bapaknya Tapi video ini udah dihapus Dihapun aslinya Dan gue dapet dari Video orang lain ya Oke kita dengerin ya Videonya Oke ini bocah yang berumur 11 tahun Kalau di dalam video itu Itu keliatan banget Dia lagi dimarahin sama orang tuanya Karena main game IRP Hmm game IRP itu apa Nah kita coba lihat sedikit komentarnya Tentang video-video kayak gini ya Dari Gue main IRP cuma buat nyari abang Sama bestie doang Gak pernah gue net anak Atau punya anak gitu Ya Ya di dalam game IRP tersebut Kalian bisa buat anaknya Kayak layaknya orang sih Di game IRP itu ya Makanya sosok bapak ini Marah gitu Ini dari komentar Rani ya Ya bener Dari game IRP kalian bisa ngelawin Namanya Kayak hidup di dunia nyata Cuma di dalam game Versi gamenya gitu Tapi anak ini masih kecil masalahnya Dan next Dan Gue menemukan video yang viral juga Ada anak-anak ditanya Sama ibunya Game IRP Pengakuan anak 11 tahun Yang viral soal main IRP Oke Kedenggerin anak ini ya Setau gue sih Gak semua orang tau ya Gak semua main IRP gak IRP itu apa IRP itu rupiah Terus Rupiah Bukan Bukan rupiah Bukan rupiah Bukan rupiah Bukan rupiah Bukan rupiah Bukan rupiah sih Role player Kalau rupiah itu Mau memakai Indira Ya udah Itu ya IRP itu rupiah ya Bukan Permainan yang lain ya Bukan Bukan rupiah Oke Bukan Ya Oke Sebenernya gak semua orang tau sih IRP Cuma IRP ini udah terkenal Karena game ini Banyak Para gamers Youtuber Mainin game ini Game ini sama dengan Game GTA sih guys Ini gue coba Liatin dulu Game GTA itu Kayak gimana Game yang Kayak gini Jadi kalian hidup di dunia Game gitu Nah ini game kayak gini Hampir mirip Emang sama persis sih Bahkan Kayak ginilah gamenya Kalian bisa nyerup mobil Kalian bisa main Role player Seperti ini ya Game IRP itu Dan next Kita ke komentar yang lain ya guys Ini adalah game IRP A few moments later Disini ada tulisan video juga Yang viral TikTok lagi ini langsung kaget Karena lagi rame Anak 11 tahun main IRP Sampai punya keluarga Demi Allah Kalau enggak karena video ini Aku yang 33 tahun ini Sama sekali Enggak tahu IRP itu apa Ya Allah Makin takut Besar banget Tanggung jawab Ngedidik anak perempuan Ya bener sih Ini IRP ini emang Bisa jadi positif Bisa jadi negatif Tergantung orang yang Memainkannya ya Role player Ya Di IRP itu Ya itu Umurnya bisa dinaikin Namanya sebuah game ya Umur mau ditingkatin dewasa Ya kalau umur kalian Dan dewasa disitu ya Kalian bakal jadi orang dewasa dong Jadi anak kecil Yang tidak paham apa-apa Akan tahu tentang dunia dewasa Itu alasan orang tua tadi marah Dan next kita ke video Yang viral selanjutnya Tentang kasus IRP ini ya Masih belum selesai gak? Bukan sih video Soal anak kecil yang ketahuan Main role player Atau IRP Sama ayahnya Terus disebar di TikTok Dan sekarang viewsnya Terakhir aku lihat Udah mau hampir 7 juta Buat yang belum tahu Role player itu apa Role player itu Kayak kita itu bermain peran Atau acting Atau bermain drama Jadi orang lain Misalnya gitu Itu Itu Intinya itu ya Kalau masih belum paham Ini udah 2 orang ngejelasin Sebenarnya Aslinya umurnya 11 tahun Tapi kita bisa bermain peran Jadi seseorang Berumur 20 tahun Gitu Ya mungkin dipahami sih Kalau orang tuanya gak suka Anaknya bermain role player Atau IRP Bermain jadi orang dewasa Padahal umurnya masih kecil Tapi yang sangat Disayangkan adalah Kenapa videonya Harus di upload Di media sosial Kenapa Ditegurnya Harus sambil Dipermalukan Seperti itu Selain bikin malu Juga ngejatuhin Harga diri Seorang anak Di media sosial Yang mana bisa dilihat Sama seluruh orang Di dunia ini Buat orang tua Ya Kalau marah Bisa gak sih Jangan mentak-mentak Anak di depan orang Di depan umum Atau malah Dividioin Terus disebar Di media sosial Buat apa Orang tua tuh Paham gak sih Kalau anak itu Dimarahin Sambil dipermalukan Di depan orang Banyak tuh Rasa sakitnya Berkali-kali lipat Bahkan traumanya Sampai Seumur hidup Bukannya bikin anak Tambah nurut Malah bikin anak Jadi berontak Bahkan Parahnya lagi Punya dendam Apalagi kalau ngeliat videonya Anaknya sampai cerit-cerit Nangis kayak gitu Yuk bisa yuk Marahin anak Yang wajar Jangan sampai Mempermalukan anak Marah boleh Tapi jangan catohin Harga diri anak Oke Ya Intinya Itu Kakak ini lebih Ngarahin Bukan kepenjelasan RP-nya Tapi lebih ngarahin Jangan buat Anak kalian marah Ya Kita sebagai anak Sakit Sakit hati Cuma Ya kayak gimana Kalau orang tua marah Juga di sisi lain Kan karena sayang Ya Tapi Emang kalau marah Berlebihan Kayak ngevideoin Kayak marahi depan umum Apalagi sampai Mengukul depan umum Itu Itu udah kelewatan Banget ya RP itu hampir Sama yang gue bilang Tadi kayak GTA Tapi disini Dia lebih luas Kalau di game PS2 GTA GTA San Andreas Itu Dia lebih kayak Kemisi Lebih Lebih Kayak naik mobil Pembunuhan Kayak gitulah Disini ada ya Ini sama Sama Cuma bedanya Ini ketemu orang Saya bayarin deh Ada Apa? Tunggu di toilet Sini mau gak? Tentuun Nah ini Ini game Roll Pryor Dan mirip Dengan GTA Tadi Disini dia Emang GTA Kayaknya sih Nah ini Ini cowok Cuma kan ini bedanya online Jadi Emang ada Orangnya gitu Yang main di dalam game itu Ada yang cewek Ada yang cowok ya May Apa? Anggota saya yang paling ngetahin Ntar saya yang bayar Saya tungguin dulu Pak Waduh Jangan pak Pak Nah ini Nomornya siapa ini pak? Saya Zen Jangan gak beli Apa? Apa? Cepetan Buka bajunya Kalian Aduh Jangan Di apa-apa Kalau aku mau apa-apa Kamu gimana? Oke Kalian paham dong Ini game Sebenernya game ini Arahnya kemana Kalian tahu dong Harusnya kalian paham dong Ini adalah salah satu game Yang Gak bahaya Oke Toba persingkat lagi Memperdalam lagi Gue nemuin salah satu konten yang lebih Wow banget Ini ada Keliatan Ini Ini gamenya kayak gini Jadi pacaran Di rumah Ya sama Pacaran di rumah Berduaan Lihat Ini adalah game ini kayak gini Bayangin ketika Anak kalian Umur 11 tahun Tapi main game Seperti ini Jadi dia bakal Tahu dengan hal-hal yang Belum umurnya Belum kuotanya Tapi udah paham Dengan begitu Ini daripada Gak pake brewk Nah Memang sih Sebenernya Isra yang awal Aku kenal itu Kan dia putih bersih Itu Walaupun polisi Dia putih Itu Keliatan Gaji butanya Selalu di kantor Itu Walaupun Kulitnya Menggelap Tetap Tampan Ya inilah Pembahasannya Kenapa yang Mau cium Kamu Tuh Enggak Oke Disini gue Fadley guys Sampai sini aja Pembahasan RV Yang lagi viral Viral banget Itu RV Sampai muncul Di konten gue Berapa kali Akhirnya Udah lah Gue bahas aja RV Karena gue liat Dari komen-komen Kalian Banyak yang belum Paham Tentang game Ini Walaupun Gue juga Mempelajari Apa ini RV Gue jujur Gue gak tau RV Karena gue gak main RV Ini game PC Yang gue tau Ini game PC Jadi Gue gak main game PC Dan gue gak suka main game Suka sih Suka Cuma Gak terlalu sering main game Ya ini adalah Satu game nya Sama dengan GTA Versi Ketemu orang gitu ya Ketemu orang Secara online Versi virtualnya Sama Intinya sama Kayak kalian hidup Di dunia nyata Cuma kan di dalam game Anda bisa nentuin Kalian mau umur 30 25 Ya Itu game itu Seperti itu Ya kalo kalian umur 30 Kalian tau kan Kalian bisa ngapain aja Ya sama dengan game itu Bahkan kalian bisa punya anak juga Ya seperti itu Jadi mungkin video pembahasannya Sampai sini aja Tentang RP Yang viral ini Menurut kalian gimana Tentang RP Silahkan tulis di kolom komentar Gue disini Fadli Sampai jumpa di Next video Kalo ada saya salah kata Mohon dimaafkan Gages ini kan Cuma konten Bye bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Subscribe Subscribe Bye bye